Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Sobat Trader semuanya Dimanapun saat ini anda berada Jumpa lagi dengan Wijaya Trading di pagi hari ini Hari Selasa 23 Januari 2024 Seperti biasa sebelum kita memetakan untuk 1 hari ke depan Tidak ada celeknya kita mereview 1 hari kemarin Sebagai bentuk untuk koreksi dan perbaikan kita Adakah yang perlu kita nanti ambil hikmah baiknya Atau justru kita bisa mendapatkan yang terbaiknya Baik yang kita lakukan 1 hari kemarin Kita perkirakan jika tidak mampu menembus di warna biru Akan berpeluang kembali memantul ke atas Sebaliknya di atas juga kita tandai dengan Tanda garis warna biru sebagai area uji Untuk kita tempatkan di sisi atas Jika nanti menembus di warna biru disana 2035 Maka berpeluang akan bergerak mendekati 2035 Yang pertama setelah dia bergerak naik Hampir mendekati entry pointnya di 2033 Terhenti dan ternyata hanya sampai disitu Dan kemudian berbalik turun Kita lihat dari sisi yang di bawah Ternyata sudah mulai menembus Tanda warna biru Maka berpotensi akan lanjut ke bawah Nah kita menempatkan di 2022 Dengan target di 2017 Tentu dalam perjalanannya nanti kita akan melihat Jika di harga yang terbaru nanti ternyata Tidak sampai menyentuh target Kemudian sudah ada perubahan Ada perubahan pola yang mengindikasikan market itu sudah berat Dan berbalik tentu harus kita sudah antisipasi Kita lihat di pergerakan di bawah Ini hanya sampai di 2019 Kalau kita lihat dari candle yang warna hijau Terdekat terendah di 2019 Kemudian dari pergerakan ini Sudah terhenti Kemudian mulai ditolak kembali Dengan satu pola candle yang masih ragu di sana Tidak ada yang dominan Hijau memang Tetapi ada dua rejeksi yang cukup panjang di atas di bawah Bisa jadi keraguan ini mengindikasikan kekuatan seller yang sudah mulai berat Kemudian menekan hingga di 2026 2026 dari sisi low nya sudah mulai ke atas Harusnya kita sudah harus antisipasi di sana Tentu dengan menguji kekuatan retracement nya Jika masih saja tidak lebih tinggi dari 2026 atau level psikologisnya Maka akan kembali turun ya Kita lihat dia sudah mulai lebih tinggi Maka berpeluang kembali naik ya Tentunya kembali kita uji di Hike nya di 2032 Tidak mampu menembus 2032 Sekali lagi nilai level psikologis di atas Hari kemarin Kemudian mulai ditolak kembali ya Nah dengan demikian Dengan dua pergerakan ini Kita hanya mendapatkan satu peluang sell nya saja Dengan target di 2017 Yang meski tidak banyak tetapi Untuk target harian sudah cukup ini untuk 50524 ini Bergerak ke atas tidak sampai di posisi buy Dan kembali lagi Maka hari kemarin Kita hanya mendapatkan Area-area yang konsolidasi ya Tidak ada yang trend Tidak ada yang dominan Dan Itulah yang kita dapatkan ya Ada kalanya kita tidak bisa mendapatkan hasil yang maksimum Maka Ketika peluangnya masih Terlalu jauh Atau tidak menemukan Pola yang terbentuk Sesuai dengan aturan main kita Ya kita Akhiri dan lanjutkan hari esoknya Ada kalanya Market yang terjadi di sana Memang kadang sulit Untuk kita dapatkan yang terbaiknya Karena itu tidak bisa memastikan Satu hari harus Sekian persen Persisnya kan kita Sulit mendapatkannya Sehingga yang terjadi Minimal Ada catatan Minimal ada Target Yang Kita capai Meskipun tidak selalu angka yang sama Mendekati Atau bahkan mungkin Terlalu jauh dari target kita Ketika kondisi market yang memang Cukup sulit Ya kita Terima dan kita akan Belajar untuk Konsisten di sana Konsisten dengan dinamikanya Tidak usah perlu dipaksakan Sehingga kalau misalkan Tidak cukup Syarat untuk kita entry Ya kita lebih baik Kita tunda Dan kita lanjut Di hari esoknya Meskipun terkadang Berakhir dengan Minus Atau berakhir dengan Impas ya Tentu Perhitungan kita yang Nanti kita bisa Pertimbangkan Intinya Yang penting Secara kumulasi Satu periode Perhitungan kita Masih Ada Profit yang kita Dapatkan Baik Satu hari kemarin Karena tidak ada Pergerakan yang Signifikan Hanya Kedua kekuatan Yang seimbang Ya turun Kemudian naik Di area yang sama Kembali lagi Maka saya anggap Ini adalah Kekuatan yang Seimbang Kemudian merujuk Pada pergerakan Yang kemarin Kalau kita Tarik garis lagi Dengan Melihat Satu Dinamika Yang terbaru Kemudian kita Uji dengan Retracement nya Maka Sesungguhnya Satu hari kemarin Hanya berada Di area Retracement nya Dan Akhirnya Terhenti sampai Di sana Kemudian Kita akan Lanjutkan lagi Dengan Melihat Satu pergerakan Yang kemarin Sudah Terjadi Kalau kita Tarik Begini Kekuatan Baik Dan Sel nya Sudah mulai Mendatar Maka Ada kemungkinan Untuk Nanti Bergerak Memantul Kembali Memantul Kembali Tentu Dengan Catatan Sudah Konfirmasi Warna Hijau Yang Signifikan Di sana Bisa Jadi Akan Terbentuk Satu pola Namanya Double Bottom Seperti ini Kemudian 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 Tentunya Nanti kita akan Melihat Dari Sisi Konfirmasinya Jika Tidak ada Konfirmasi Naik Maka Kita uji Dulu Di 2016 016 Kekuatan Beris Kita Akan Uji Di Sana Jika Nanti Ternyata Menembus Di Sana Maka Berpeluang Kembali Akan Bergerak Turun Jauh Lebih Kuat Kira Kira Seperti Ini Kemudian Akan Kembali Mendekati Puncaknya Nah Sekali lagi Yang kita lakukan adalah Memanfaatkan Peluang Peluang Kecil Yang ada Di sana Pertama Karena Dominan Kita Nanti Potensi Akan Memantul Kita akan Menempatkan Posisi Buy Setelah Ada Konfirmasi Hijau Sementara Jika tidak Ada Kita Akan Memanfaatkan Peluang Sellnya Di bawah Reject Si Yang Kemarin Banyak Ditolak Di sana Oke Kita bisa Menempatkan Yang terdekat Mungkin Di sini 2018 Atau Kalau Misalkan Pengen Yang Lebih Aman Tentu Kita bisa Menempatkan Di bawah Level Psikologisnya Kira 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 Di sekitar 500 Sekian Atau Sekali lagi Kita bisa Menempatkan Di Bawah Di bawah 2019 Ya Ini di Kisaran 2017 Ini boleh Kemudian Targetnya Di mana Ini kalau Kita menempatkan Sire Di sini Di 2015 0.65 Karena Ini cukup Jauh Maka Nanti Lebih Perhatian Mendapatkan Targetnya Kita Tempatkan Di 2009 Untuk Target Yang terdekat Dari Sire Di 2009 0.68 Kita Amati Nanti Apakah Di sini Nanti Mampu Menembus Dengan Baik Dengan Momentum Barisnya Atau Justru Akan Ada Penolakan Nanti Kita Lihat Kita Jadikan Ini Juga Nanti Sebagai Area Ujinya Berikutnya Di Target Yang Kedua Kita Menempatkan Di Kisaran 2.004 2.004 Atau Kita Turunkan Sedikit Ambil Yang Lebih Mendekati Level Psikologis Kita Tempatkan Untuk Target Yang Kedua Di 2.003 2.003 2.003 Kita Nanti Juga Akan Amati Di Sekitaran Ini Apakah Nanti Ada Tanda Tanda Pembalikan Atau Justru Akan Lebih Kuat Penerusannya Sementara Untuk Area Jenuhnya Untuk Area Jenuh Kita Coba Untuk Membandingkan Dulu Dengan Daily Range Kemudian Kemudian Kita Amati Dari History Yang Ada Kita Lihat History Dari Sisi Sebelah Kiri Kita Ambil Ini Di 19 89 89 19 89 89 Kemudian Untuk Sisi Yang Sebaliknya Kita Menempatkan Posisi Buy Di Kisaran Berapa Ini Kita Lihat Di Sisi Sebelah Kiri Ada Banyak Rejeksi Yang Kita Harus Betul Lebih Berhati Kita Tunggu Bisa Nanti Konfirmasi Hijau Yang Cukup Signifikan Kita Bisa Langsung Entry Atau Kita Tunggu Di Pergerakan Yang Lebih Signifikan Pergeraknya Setidaknya Sudah Cukup Tebal Kalau Saya Perkirakan Di 20 20 25 20 25 Saya Perkirakan Di 20 25 Ini Untuk Yang Lebih Tepat Ya 20 25 Poin Sekian Kemudian Targetnya Kita Tempatkan Di Level Psikologisnya Disini Ada Penolakan Disini Kita Tempatkan Untuk Targetnya Di Kisaran 20 31 Target Di 20 31 Poin Sekian Kemudian Jika Masih Mampu Menembus Kita Tunggu Nanti Retest Atau Koreksinya Kemudian Bisa Kembali Naik Kita Targetkan Di 20 38 20 38 Target Di 20 38 Sekaligus Menjadi Area Uji Nanti Ketika Dia Bergerak Naik Menjadi Resisten Di Area Ini Apakah Nanti Mampu Menembus Dengan Baik Atau Justru Ada Banyak Sekali Rejeksi Kita Akan Amati Kemudian Untuk Area Jenuhnya Sama Halnya Dengan Yang Di Bawah Kita Coba Untuk Melihat Apakah Ada Kemungkinan Yang Mendekati Di Sana Kita Lihat Disitu Masih Cukup Realistis Dan Masuk Akal Sehingga Kita Tempatkan Untuk Area Jenuh Belinya Kita Tempatkan 20 49 Area Jenuh Kita Tempatkan Di 20 49 Sekali Lagi Di Area Ini Kita Akan Lebih Berhati Hati Kita Lebih Intens Melihat Dinamikanya Karena Berpeluang Akan Memantul Tentu Dengan Tanda Tanda Yang Ada Jika Tanda Itu Belum Muncul Jika Konfirmasi Pembalikan Juga Belum Muncul Maka Tentu Kita Jangan Pernah Melawan Kita Ikuti Saja Kalau Sudah Memang Betul Terlalu Jauh Ya Lebih Baik Kita With NC Melihat Sehingga Tidak Nanti Terjebak Dengan Harga Harga Tinggi Untuk Kita Membeli Dan Tidak Terjebak Dengan Harga Rendah Untuk Kita Menjual Mungkin Ini Yang Bisa Kita Sampaikan Untuk Hari Ini Mudah Mudahan Sedikit Ini Bisa Memberikan Gambaran Untuk Menempatkan Entry Point Masing-masing Sesuai Dengan Style Dan Aturan Yang Dibuat Kembali Pada Prinsip Masing-masing Jika Punya Aturan Main Yang Sudah Dianggap Signifikan Bisa Menentukan Entry Yang Lebih Baik Silahkan Digunakan Terima Kasih Selamat pagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Profit Dua Arah Selamat pagi